Intro Hai, temenin aku bikin minumannya seger-seger yuk Pas banget nih diminum buat cuaca panas kayak gini Yang pastinya bahan-bahannya juga simple, praktis dan pastinya ada di rumah kalian Jadi buat bahan-bahannya itu aku pakai Satu buah mangga yang sudah dikupas kulitnya Terus ada air perasan lemon Terus ada nata de coco Air soda Dan gak ketinggalan es batu Disini mangga yang aku siapin udah dikupas kulitnya dan juga udah dipotong-potong Tapi aku mau potong lagi biar ukurannya lebih kecil Jadi biar gampang dihalusin Eh, kamu sawfok gak sih sama piringnya? Piring ini terbuat dari stainless steel anti-karat loh Apalagi warnanya yang gold ini bisa mempercantik meja makan kamu Buah manganya disesuaikan dengan selera masing-masing aja ya Kalau udah, langsung aja kita masukin manganya ke dalam bastan shaker Nah, buat talenan yang aku pakai ini berbahan material jerami gandum Dan sudah dilengkapi dengan parutan di ujung sisinya Jadi praktis banget kalau kamu mau menghaluskan bawang Atau bisa juga untuk menghaluskan kentang Jadi gak perlu lagi deh beli parutan secara terpisah Nah, setelah kita tuang potongan manganya Bisa ditambahkan dengan perasan lemon Aku disini pakai kurang lebih 30 ml untuk perasan lemon Setelah itu jangan lupa kita masukkan es batu biar seger ya Setelah itu kita haluskan sedikit Agar manganya bisa tidak terlalu kasar ya Kita tumbuk sedikit manganya Tidak perlu terlalu halus Kalau udah cukup halus bisa tambahkan es batu lagi Dan langsung kita shake Nah, bastan shaker yang barusan aku pakai ini Berbahan logam stainless steel Yang pastinya berbeda dengan bastan shaker yang berbahan kaca ya Karena ini didesain dengan logam yang bermutu tinggi Agar meminimalisir risiko pecah Akibat perubahan suhu di dalamnya Kalau udah kita siapkan gelas cantik dari North Cider ini Gelas ini super duper lucu Karena bentuknya yang seperti lengkungan Dengan dilengkapi garis vertikal di badan gelasnya Pastinya kalau gelasnya lucu gini Jadi bikin semangat enggak sih Buat bikin minuman di rumah Langsung aja kita tuang Air mangga dan lemon yang sudah kita shake Kemudian bisa kita tambahkan dengan nata de coco Sesuai selera Dan yang terakhir kita tambahkan dengan air soda Jadi deh Mango lemon mocktail Ala rumahan Siapa bilang kalau di rumah Kita enggak bisa bikin minuman yang seger-seger ala cafe gini Walaupun kita bikin sendiri Rasanya enggak kalah loh sama minuman ala cafe Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.